Hei on R.C. people, sambil siap-siap WFO atau WFH, kita serapain formasi bareng yuk bersama aku Sharon Margrit di Narasi Pagi. Ada kabar soal Arab Saudi yang membuka penerbangan langsung dari Indonesia, lalu dijualnya aset pemerintah pusat di DKI Jakarta buat bikin ibu kota baru dan update varian baru COVID-19 Omikron. Selain itu ada juga cerita nih tentang konser BTS di LA. Ini dia selengkapnya. Pandemi kayaknya bakalan panjang nih. Belum habisnya varian COVID-19 yang mematikan yaitu Delta, kini muncul varian baru. Varian COVID-19 terbaru ini pertama kali terdeteksi di Selatan Afrika pada 9 November 2021. Kasus infeksi ini baru dilaporkan ke WHO pada 24 November lalu. WHO memasukkan mutasi virus baru ini dengan kode B.1.1.529 dan diberi nama Omikron. Varian Omikron menurut penelitian menular 5 kali lebih cepat daripada varian Delta. Meski demikian, belum ada laporan soal tingkat fatalitasnya pada penderita. Merebaknya varian baru COVID-19 ini bikin sejumlah negara waspada dan mulai bikin pembatasan. Di Eropa, bahkan beberapa negara sudah melaporkan adanya penderita COVID-19 varian Omikron. Jerman mendeteksi ada dua terduga warga yang terinfeksi Omikron, sementara Austria juga melaporkan satu warganya terkenal COVID-19 varian baru ini. Inggris juga mencatat ada dua suspek Omikron masuk ke negaranya. Tetangga di selatan kita, Australia, juga mendeteksi dua warganya terinfeksi Omikron. Banyak negara sudah kasih laporan dan bersiap dengan mitigasi pencegahan Omikron supaya penyebarannya nggak meluas. Kalau Indonesia, gimana? Pemerintah Indonesia bisa dibilang gerak cepat nih buat ngebendung penyebaran COVID-19 Omikron ini. Perhari ini, Senin 29 November 2021, pemerintah menolak warga asing baik yang tinggal maupun pernah mengunjungi delapan negara Afrika masuk ke wilayah Indonesia. Pemberian visa tinggal terbatas dan kunjungan dari delapan negara Afrika ini juga sementara ditangguhkan. Kedelapan negara Afrika ini adalah Afrika Selatan, Boswana, Nigeria, Namibia, Zimbabwe, Lesotho, Mozambik, dan Eswatini. Namun, ada pengecualian bagi para stakeholders yang ada kaitannya sama presidensi Indonesia di G20. Selain itu, ada penambahan jumlah hari karantina bagi yang baru datang dari luar negeri. Virusnya terus bermutasi dengan cepat. Semoga pemerintah bisa tegas nih dalam kebijakannya, supaya kita nggak diobok-obok lagi kayak eranya Delta kemarin. Udah nggak sabar, pingin ibadah umroh? Tenang, pemerintah Arab Saudi bakal melonggarkan aturan perjalanan bagi warga negara Indonesia. Pemerintah Kerajaan Arab Saudi melonggarkan sejumlah aturan perjalanan dari dan ke Indonesia. Peraturan ini akan berlaku mulai 1 Desember 2021. Di antara pelonggaran tersebut adalah dibukanya kembali perjalanan udara langsung dari dan ke Indonesia bagi seluruh warga negara Indonesia yang memenuhi ketentuan imigrasi Arab Saudi. Aturan ini merupakan revisi dari kebijakan sebelumnya yang hanya memberi izin masuk bagi para ekspatriat atau mukimin. Pelonggaran berikutnya adalah nggak ada lagi pembatasan jenis vaksin, juga nggak ada lagi persyaratan booster vaksin. Tapi karantina wajib tetap harus dilakukan selama 5 hari setibanya di Arab Saudi. Dan selama di sana harus bener-bener patuh protokol kesehatan yang disyaratkan pemerintah Arab Saudi. Nah sedikit demi sedikit berbagai negara buka pintu langsung nih buat kita warga negara Indonesia. Tapi jangan lengah juga ya. Kabar yang ini mudah-mudahan nggak jadi kabar buruk ya. Pemerintah pusat berencana menjual asetnya yang ada di DKI Jakarta untuk mengkosin pembangunan Ibu Kota Baru. Demi terwujudnya Ibu Kota Baru, pemerintah pusat lewat Kementerian Keuangan berencana melepas asetnya yang ada di DKI Jakarta. Total nilainya nggak tanggung-tanggung, 1.000 triliun rupiah. Angka itu berdasarkan perhitungan Kementerian Keuangan pada tahun 2020. Aset-aset tersebut sih bisa aja nggak dijual, tapi disewakan dan hasilnya bisa buat nambahin dana pembangunan. Pemerintah juga masih menginventarisir aset-aset mana saja yang masuk target untuk dilepas. Emang berapa sih kebutuhan duit buat bangun Ibu Kota Baru? Ketika menghadiri Indonesia Persatuan Emirat Arab Investment Forum di Dubai pada 4 November 2021 lalu, Presiden Jokowi Dodo sempat nawarin ke investor sih kebutuhan dana pembangunan Ibu Kota Baru. Presiden Jokowi bilang Indonesia butuh dana segar 35 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 502 triliun rupiah. Tapi, apa ya alasannya sampai aset pemerintah pusat yang ada di DKI Jakarta mau dilepas? Menurut Direktur Barang Milik Negara Direkturat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Encep Sudarwan, hal itu ditempuh karena Ibu Kota akan pindahan. Boleh sih, Pak, Bu, manfaatin aset buat pembangunan biar nggak ngutang melulu. Yang penting beneran diawasin ya penggunaannya. BTS akhirnya telah menggelar konser offline pertama nggak lagi virtual sejak pandemi. Nah, konser itu bertajuk BTS Permission to Dance LA. Grup pelantun Dynamite itu dijadwalkan tampil di SoFi Stadium Los Angeles, Amerika Serikat dalam 4 kali pertunjukan, yaitu pada tanggal 27 dan 28 November serta 1 dan 2 Desember 2021. Sebelumnya, disebutkan dalam laman Ticketmaster Fans Support, sejak Minggu 10 Oktober 2021, semua tiket untuk konser BTS telah sold out atau terjual habis. Dikonfirmasi, konser tersebut dihadiri oleh hampir 50 ribu orang dengan sorak-sorai dan lambayan tongkat cahaya para fansnya yang antusias menyambut kembali kedatangan BTS. Selama pertunjukan, BTS memainkan banyak lagu hit termasuk Fire dan DNA, dan BTS juga mengungkapkan keinginan mereka melihat penggemar melalui lagu Telepathy dan Stay. Nggak cuma itu, di tengah-tengah konsernya, BTS juga mengajak para ARMY bikin Mexican Wave ala penonton sepak bola lho. Buat ARMY, seantusias apa sih kalian? Dan sangat, 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 sangat antusias. Di konser sendiri, tadi kita bisa melihat banyak sekali ARMY-ARMY yang memang datang khusus untuk konser ini. Dan itu mereka datang dari Latin America, mereka datang dari Oropa, mereka datang dari Asia, dan mereka itu lesiki datang dari dunia. Jadi, sejujurnya, kalau misalnya untuk dapet tiket ini tuh luar biasa, sangat, susah sekali. Dan Indian tuh saya udah nggak lihat lagi, sebenarnya saya mau duduk di mana. Sebenarnya saya asal klik aja, saya asal klik, asal klik, asal klik, asal klik, yang penting dapet satu. Karena di, basically untuk ARMY itu, kalau untuk konser BTS itu, yang penting dapet. Nggak terlalu peduli duduk di mana, karena memang itu, itu prioritas kedua yang penting dapet dulu gitu. Soal prokes COVID itu, kita diwajibkan untuk either sudah mendapatkan dua kali dosis vaksin atau fully vaccinated, atau kita harus membawa hasil PCR negatif yang diambil maksimal 72 jam sebelumnya. Seru banget ya, pasti para ARMY yang militan ini udah meluap-luap banget nih rasa kangennya. BTW, ada rencana ke Indonesia nggak ya? Nah, sekian dulu kabar-kabar pagi ini. Besok, sarapan informasinya tetap sama Narasi Pagi ya. Seperti biasa, pukul 8 waktu Indonesia Barat, live di Instagram Narasi Newsroom dan Mata Najwa. Terima kasih teman-teman sudah bergabung pagi ini. Sehat, semangat semua. Bye-bye! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax